hai hai guys welcome back to me di video kali ini aku akan kasih tahu tentang tutorial membuat terlebih dahulu atau sukses itu kira-kira hasil seperti ini bagaimana cara buat looking seperti ini Oke langsung aja yang pertama kita aplikasikan setting spray kuca kita disini aku pakai studio biotropic balance biar segar terus kita pakai primer disini aku pakai primer dari ltpro yang ser-injer enggak yang full karena aku mau nyoba dulu ini bagus atau enggak jadi aku belinya yang ser-injer ke bagian-bagian wajah kita yang perlu kita cover dengan primer selanjutnya kita aplikasikan juga foundation jangan lupa ini penting banget disini aku pakai foundation dari Maybelline matte poreless yang seri oily tuh eh normal to oily gitu deh kita blend sambil nyanyi yuk ahh keadaan ah cerim tombi jangan cerikan wajah maku janetan dudang, mint asrah janetan rendang, ya kudu dan bisa kembal bahan keadaan bahan keadaan nyanyi yuk ah cerim tombi jangan cerikan wajah maku janetan dudang, mint asrah janetan randang, ya kuduga bisa kembal nah kalau udah beres nyanyi jangan lupa selanjutnya kita pake concealer disini aku pake concealer dari Focalure, kita taro di bagian-bagian yang mau di highlight disini aku pake di bawah mata di hidung di dagu, di hidung biar mancung say, maklum ini aku agak-agak mesek gimana gitu nah kalau udah beres ngeblend concealernya, kita lanjut pake blush cream, disini aku pake dari makeover yang warnanya itu kayak pici-pici gitu disini aku pake di ujung ujung aja biar gak begitu tebal terus biar nanti pas pake blush powdernya terlihat lebih nyala gitu loh guys kita aplikasiin aja sedikit-sedikit di blend pelan-pelan sampai merata nah kalau udah beres ngeblend blush onnya disini kita pake shading karena aku gak punya shading cream jadi disini aku pake yang ada aja ya guys aku pake eyebrow dari silky girl aja aku jadiin shading lumayan warnanya ini aku pake warna yang light brown biar gak terlalu tajem gitu ke akunya ke kontur pipi akunya terus jangan lupa juga di shading hidungnya biar terlihat lebih mancung tipis-tipis aja biar terlihat lebih natural nah kalau udah beres nge-shading dan pake blush on kita lanjut buat ngarsir alis jangan lupa buat bikin bingkai terlebih dahulu frame itu sangat penting menentukan ke asimetrisan asimetrisan alis kita jadi disini aku buat frame dulu kalau udah terlihat seimbang keduanya baru nanti kita isi dengan warna yang cocok tipis-tipis aja nah kalau urusan peralisan udah selesai kita lanjut ke mengaplikasikan bedak tabur disini aku pake mark seperti biasa bedak taburnya lalu kita ratakan dan lanjut dengan menggunakan bedak padat disini aku pake bedak pixie bedak sehari-hari aku liat udah pudar gitu warna kemasannya tapi ini sangat bermanfaat jadi aku terus pake kita ratain ke seluruh wajah kita kalau urusan mudak udah selesai kita balik ke urusan mata disini aku pake beauty glass yang warnanya itu cantik-cantik banget dalam satu pelit ada ada 4 tone dan ini tuh ada sekitar 60 warna disini aku pake yang shimmer summer jangan lupa untuk warna yang pertama kita pake warna transisi warna yang natural terlebih dahulu di blend seperti biasa sampai merata nah selanjutnya baru kita aplikasiin warna yang kita mau di bagian ujungnya karena warna ini terlalu terang akhirnya aku kasih warna yang agak gelap ya itu kena coklat jadi mix coklat dan orange gitu deh aplikasiin di kedua mata setelah itu baru kita aplikasikan eyeliner terlebih dahulu disini aku pake eyeliner spidol dari vocal lure karena kita ini temanya mau bold jadi ini aku ujung ujungnya itu agak aku luncipin gitu deh kalau udah selesai kita beresin di mata yang sebelahnya nah selanjutnya kita masuk ke riasan mata bawah disini kita aplikasiin warna yang senada dengan warna eye shadow yang di bulu mata atas jadi biar seimbang gitu disini pertama aku aplikasiin warna terang dulu nanti baru warna yang agak lebih gelap gitu warna coklat brown dark sih biasanya aku aplikasiin nah ini aku pake mulai aplikasiin warna gelap terus sampai dia terlihat ada bayangan gitu deh biar lucu shadow itu sampai harus kelihatan kalau udah kelihatan dan bagus baru kita aplikasiin bulu mata nah kalau udah aplikasiin bulu mata selanjutnya kita pake blush powder biasanya aku pake blush powder dari coca lure dan langsung aku shading ini tuh warnanya terlalu terang jadi aku kayak tutupin pake shading yang warna coklat gitu biar warnanya cenderung lebih gelap gitu baru kita balik ke lipstick sebelum mengaplikasikan lipstick biasanya aku mau ngefram dulu bentuk bibir aku sendiri biar nanti pas mengaplikasikan lip creamnya itu gak belepotan kemana-mana gitu guys nah baru kita aplikasikan lip cream tanpa pelan aja disini aku pake lip cream pixie yang warnanya itu cikrus warnanya kalem banget dan aku suka banget kalem tapi gelap gitu loh guys gak terang kita aplikasikan sampai merata dengan rapi karena tadi udah dipakein frame udah dipingkai duluan jadi enak tinggal ngeaplikasiin aja gitu tanpa takut belepotan karena kalau foundation kita udah mantep terus belepotan tuh kayak gak rapi aja ngeliatnya gitu nah karena warnanya ini terlalu kalem aku jadi gak suka gitu jadi akhirnya aku memutuskan untuk menambahin warnanya dengan warna yang lebih terang disini aku tambahin pake sari ayu disini sari ayu dengan warna yang peach orange gitu jadi dia biar agak lebih terang gak terlalu lembut gitu gak terlalu manis aku pengen warna lipstick agak galak jadi aku tambahin warna yang lebih terang yaitu sari ayu peach orange gitu nah setelah aku warnain juga ternyata warnanya masih kalem jadi karena aku lupa ngevideo ini ya guys aku tambahin juga lipstick warna gelap yaitu warna coklat jadi aku pakenya 3 lapis pixie sari ayu terus pake warna yang lebih gelap yaitu pake kaili gitu udah deh nah kurang lebih ini lah hasilnya penampurkan dimana menurut kalian buat kalian yang mau nyobain bisa banget dan ini cocok banget buat kalian yang suka bold gitu jadi muka isinya nyala banget kita akan bertemu di video berikutnya see you selesai selesai